Angka kematian satwa yang terus terjadi di kebun binatang Surabaya terbilang cukup tinggi. Dalam setahun ini saja sudah 135 ekor satwa langka mati karena tak terpilihara dengan baik. Dan informasi ini dari Surabaya mengakhiri redaksi sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Kematian Santi, harimau putih langka koleksi kebun binatang Surabaya masih menjadi sorotan. Nyawa harimau yang telah beberapa tahun sakit parah ini tak lagi bisa tertolong karena kondisi kandang yang tak memenuhi syarat dan lembab. Nasib satwa peliharaan kebun binatang Surabaya memang terbilang tragis. Dikurun waktu tahun 2008 hingga 2009, 689 ekor satwa mati. Sementara hingga bulan September tahun ini, 135 satwa lainnya menyusul ajal. Bahkan beberapa satwa langka sempat raib hilang dicuri. Konflik hak kepemilikan dan kepengurusan KBS yang sempat memanas memberi sumbangan besar pada terlantarnya 4.000 satwa koleksi KBS. Para pengurus yang berebut lahan bahkan mengubah beberapa kandang menjadi perumahan karyawan dan tempat karaoke. Jangan terjebak tentang soal kepemilikan tetapi bagaimana mengelola KBS yang menjadi aset masyarakat Surabaya atau Jawa Timur bahkan Indonesia itu bisa dikelola dengan baik sehingga memberikan sebuah nilai konservasi, edukasi dan juga ekonomi kepada masyarakat tanpa mengabekan kesejahteraan binatang. Seharusnya, satwa di kebun binatang tidak boleh bersentuhan langsung dengan pengunjung dan dilarang menerima makanan dari orang asing. Kandang pun harus dibuat luas dengan kondisi baik. Kandang kawat yang rusak dan berkarat ini jelas mengancam nyawa satwa. Bila didiamkan dan lebih mementingkan konflik pengurusnya, nasib satwa-satwa KBS akan terus meranak dan terpaksa mati sia-sia. Ica Francisca, Dodi Puji, Surabaya, Jawa Timur.